Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan toko hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Jangger menatap jalan tanah yang berdebu saat ia melangkah keluar dari bus yang membawanya kembali ke desa. Setelah bertahun-tahun hidup di kota dan menjalani kehidupan yang penuh rahasia, kini ia kembali ke tempat di mana ia tumbuh besar. Di rumah sederhana bersama ibunya, Ibu Narsikah. Desa ini adalah tempat yang jauh dari hirup piku kota. Namun selalu memiliki pesona tersendiri yang mengingatkannya pada ketenangan yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Ibu Narsikah sudah menunggunya di depan rumah, dengan senyuman yang hangat dan tangan yang sedikit gemetar. Setiap kerutan di wajah Ibu Narsikah adalah kenangan perjuangan mereka berdua, tanda cinta dan pengorbanan yang tak terhitung. Dengan langkah yang mantap, Jangger menghampiri dan memeluk ibunya, merasakan kehangatan yang sejenak membuatnya lupa akan identitas yang selama ini ia simpan rapat. Hati-hati di sini. Nah, sekarang desa tak lagi seaman dulu. Kata Ibu Narsikah pelan saat mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat. Suara ibunya sedikit bergetar. Namun ada tekat yang kuat di baliknya. Jangger menyadari bahwa kata-kata ibunya bukan sekadar kekhawatiran biasa. Banyak kabar yang ia dengar tentang desanya yang dulu damai. Kini berubah setelah datangnya kelompok preman yang seringkali mengintimidasi warga. Bu, tidak perlu khawatir. Jawab Jangger dengan senyuman. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersama ibu. Di sini, aku akan menemukan kedamaian. Meski kata-kata Jangger menenangkan, dalam hati Ibu Narsikah tetap menyimpan kekhawatiran. Ia tahu betapa kerasnya kehidupan di luar desa. Jangger yang ia kenal adalah pemuda pendiam dan rendah hati. Namun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang menunjukkan bahwa ia membawa lebih dari sekadar kerinduan. Malam itu, Jangger duduk di depan rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia mendengarkan desiran angin yang membawa aroma khas desa, campuran dari tanah yang baru saja terkena embun malam dan bau dedaunan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan ketenangan sejati, seolah semua beban hilang. Namun, di balik ketenangan itu, ada perasaan waspada yang tidak pernah hilang. Jangger tahu, identitasnya harus tetap tersembunyi, tidak hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi keselamatan orang-orang yang ia cintai, terutama Ibu Narsikah. Setiap hari berlalu dengan damai, tetapi Jangger selalu mendengar bisikan dari para tetangga yang resah tentang sosok Gartigo, pemimpin preman yang sering mengintimidasi dan mengancam penduduk desa. Gartigo dan anak buahnya menguasai jalanan desa, mengambil apa yang mereka inginkan dari warga dengan paksaan. Orang-orang sudah lama hidup dalam ketakutan, tetapi mereka tak berdaya melawan kekuasaan Gartigo yang penuh ancaman. Meskipun Jangger tetap menampilkan sikap biasa-biasa saja, dalam hatinya ada amarah yang terpendam, sesuatu yang ia simpan rapat dan tidak ingin ditunjukkan kepada siapapun, bahkan ibunya. Kalau saja kita punya seseorang yang berani melawan Gartigo, nak, ujar seorang tetangga dengan nada pasrah saat mereka berbincang singkat. Jangger hanya mengangguk, berpura-pura tidak terlalu terpengaruh. Ia tidak ingin menarik perhatian, namun setiap cerita tentang Gartigo dan anak buahnya membangkitkan insting yang selama ini ia tekan. Seiring waktu, ketenangan yang ia nikmati mulai terusik oleh rasa tanggung jawab yang tidak bisa ia abaikan. Meski ia datang ke desa untuk menemukan ketenangan, desakan dalam dirinya untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi mulai menguat. Namun, Jangger tahu bahwa identitasnya harus tetap menjadi rahasia. Hari-hari Jangger di desa berlalu dalam ketenangan yang ia rindukan. Pagi-pagi, ia membantu ibu Narsikah membersihkan halaman rumah, menemani ibunya ke pasar, atau hanya berbincang dengan penduduk desa yang sudah lama tidak ia temui. Di wajahnya, ia hanya menampilkan ekspresi santai dan ceria, seperti layaknya pemuda biasa yang sedang menikmati liburannya. Namun, di balik setiap senyuman yang ia tunjukkan, tersimpan kewaspadaan yang tidak pernah lepas darinya. Setiap kali Jangger berjalan melewati jalan desa, ia mendengar bisikan-bisikan ketakutan dari para penduduk. Orang-orang bercerita tentang kelompok preman yang sering muncul di desa, mengambil hasil panen dan bahkan menuntut uang dari penduduk sebagai pajak keamanan yang tidak masuk akal. Nama Gartigo selalu disebut-sebut. Seorang pemimpin preman yang dikenal kejam dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk memastikan ketakutan tertanam di hati para penduduk. Bagi Jangger, cerita ini semakin mengganggu pikirannya. Meskipun ia datang ke desa untuk beristirahat, nalurinya untuk melindungi yang lemah perlahan mulai bangkit. Pada suatu malam, Jangger dan ibunya sedang makan malam ketika mereka mendengar suara gaduh dari kejauhan. Terdengar teriakan, disusul suara benturan keras seolah ada perkelahian. Ibu Narsikah, yang sudah tahu tentang kelompok preman di desa, langsung terdiam. Wajahnya terlihat tegang. Jangger memperhatikan ekspresi ibunya dengan seksama. Sebuah tekad diam-diam muncul dalam dirinya. Namun ia tetap menjaga ketenangan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bu, ada apa sebenarnya dengan desa ini? Tanyanya dengan nada lembut. Seolah-olah tidak terlalu paham situasi yang sedang terjadi. Ibu Narsikah menghela nafas panjang. Lalu bercerita tentang bagaimana para preman semakin sering muncul dan mengganggu kehidupan penduduk. Ia menceritakan bahwa banyak orang sudah pasrah karena merasa tak ada yang bisa mereka lakukan. Di mata mereka, melawan berarti mempertaruhkan keselamatan diri dan keluarga. Mendengar cerita ibunya, Jangger merasa marah dan iba pada para penduduk yang harus hidup dalam ketakutan. Namun, ia menahan diri, mencoba untuk tetap bersikap biasa. Sambil berpura-pura tidak terlalu peduli, ia menguatkan tekad dalam hatinya untuk segera mengambil tindakan jika situasi semakin memburuk. Beberapa hari kemudian, ketika Jangger sedang berjalan di pasar, ia melihat sekelompok pria dengan pakaian lusuh dan wajah penuh luka berdiri di tengah jalan. Mereka menata penduduk dengan sorot mata tajam, seperti elang yang mengawasi mangsanya. Orang-orang di pasar membuang muka, berusaha menghindari kontak mata dengan mereka. Semua orang mengenal kelompok ini, anak buah Gartigo. Mereka datang untuk mengambil pajak keamanan yang setiap minggu mereka tuntut dari penduduk desa. Jangger berdiri di sudut, mengamati situasi tanpa menarik perhatian, namun ia tidak bisa menyembunyikan amarah yang perlahan membara dalam dirinya. Para preman itu dengan kasar merampas dagangan dan uang dari para penjual, mengancam siapa saja yang berani menentang. Salah satu preman yang tubuhnya besar dan beroto tiba-tiba menarik dagangan seorang ibu tua, membentaknya dengan kasar. Orang-orang hanya diam, tidak ada yang berani membela atau menghentikan tindakan tersebut. Jangger mengepalkan tangannya, ingin maju, namun ia menahan diri. Ia sadar, jika ia bertindak sekarang, identitasnya bisa terbongkar, dan rencananya akan gagal. Ia tahu bahwa tindakannya harus tepat waktu, dalam situasi yang akan memberikan dampak paling besar. Ia tetap berdiri di tempat, memperhatikan setiap gerakan para preman, menganalisis cara mereka bekerja, sambil memastikan tidak ada yang memperhatikannya terlalu dekat. Malam itu, Jangger merasa sulit tidur. Setiap bayangan tentang kekejaman para preman terus terngiang di pikirannya. Di luar rumah, ia bisa mendengar anjing-anjing menggonggong, seolah ikut merasakan kegelisahannya. Ia memikirkan rencana untuk menghentikan aksi Gartigo dan anak buahnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, ia tahu bahwa rencana itu harus sempurna dan dilaksanakan dengan cara yang tidak langsung memperlihatkan kemampuannya. Hari-hari berikutnya di desa, Jangger mulai merasa bahwa dirinya diawasi. Ketika ia berjalan di sepanjang jalan-jalan sepi atau mengunjungi tempat-tempat umum, ia seringkali merasa ada mata yang mengintai dari kejauhan. Namun, Jangger berpura-pura tidak terganggu dan berusaha tetap terlihat seperti pemuda biasa yang sedang menikmati waktu bersama ibunya. Ia tak ingin menarik perhatian, apalagi membuka kedok identitasnya yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Suatu malam, desa yang biasanya tenang dan hening tiba-tiba dipenuhi suara langkah kaki berat. Jangger baru saja mengantarkan ibu Narsikah tidur ketika ia mendengar suara gaduh yang semakin mendekat. Malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa kabar buruk yang seakan melayang di udara. Seperti sebuah firasat, nalurinya menyuruhnya untuk tetap waspada. Setelah memastikan ibunya sudah tidur nyenyak, Jangger keluar rumah dan mulai berjalan menuju jalan utama desa. Jalan itu kosong, tetapi suasana terasa tegang. Ketika ia melewati sebuah jalan sempit di antara deretan rumah-rumah tua, tiba-tiba sekelompok pria muncul dari bayangan gelap di depannya. Mereka adalah anak buah Gartigo, dan sorot mata mereka penuh dengan niat jahat. Jangger hanya menatap mereka dengan ekspresi tenang, meski ia tahu bahwa kelompok ini tidak berniat baik. Hei, kamu! Kelihatannya anak kota yang berani juga jalan sendirian malam-malam begini. Salah satu pria itu menyeringai, menatap Jangger dari ujung kepala hingga kaki. Ia berusaha tampak kuat. Tetapi Jangger bisa merasakan ketidakstabilan emosi dari nada bicaranya. Ya, cuma jalan-jalan saja. Desa ini aman, kan? Jawab Jangger dengan tenang, seolah tidak terpengaruh oleh ancaman di depan matanya. Para preman itu tertawa. Mereka berpikir bahwa Jangger hanyalah seorang pemuda polos yang tidak tahu betapa berbahayanya situasi ini. Seorang preman lainnya melangkah maju, dengan tatapan tajam dan senyum dingin yang memperlihatkan niat jahatnya. Aman? Kalau kamu mau aman, serahkan saja semua barangmu ke kami. Barang-barang yang kamu bawa, dompet, ponsel, semuanya. Kalau tidak, kami pastikan malam ini jadi malam terakhir kamu jalan-jalan di desa. Jangger tetap diam, hanya menatap mereka dengan pandangan tenang namun waspada. Dalam hatinya, ia mempertimbangkan setiap kemungkinan, menyusun langkah-langkah yang harus diambil jika situasinya memaksa. Para preman mulai mendekat, mengepungnya dari berbagai sisi. Satu tangan di kantong, yang lain siap mengeluarkan pisau atau senjata tajam lainnya kapan saja. Wajah mereka penuh dengan ekspresi angkuh, yakin bahwa Jangger hanyalah pemuda tak berdaya yang mudah mereka taklukkan. Namun, Jangger tetap tenang, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Ia tahu bahwa jika ia menunjukkan kemampuannya sekarang, identitasnya akan terbongkar, tetapi situasinya tidak memberinya banyak pilihan. Perlahan, ia melepaskan jaketnya, memperlihatkan kaos gelap yang menutupi tubuh atletisnya. Para preman memperhatikan gerakannya, mengira bahwa Jangger sedang ketakutan dan hendak menyerah. Tanpa sepengetahuan mereka, setiap gerakan Jangger adalah strategi yang diperhitungkan dengan cermat. Tangannya tetap terbuka, tubuhnya sedikit membungkuk, tanda bahwa ia siap menghadapi serangan kapan saja. Salah satu preman, dengan tatapan penuh nafsu kekerasan, akhirnya maju dengan pisau terangkat. Namun, dalam hitungan detik, Jangger menghindari serangan itu dengan gerakan yang cepat dan akurat. Dengan satu gerakan yang hampir tak terlihat, ia melumpuhkan preman pertama tanpa suara, membuat pria itu terjatuh dan tak bisa bergerak. Para preman lainnya terkejut, tetapi mereka segera menyadari bahwa lawan mereka bukanlah pemuda sembarangan. Mereka mulai menyerang bersamaan, mencoba menggunakan jumlah untuk mengalahkan Jangger. Namun, Jangger tetap fokus, menghindari setiap serangan dengan ketangkasan yang mengejutkan. Satu demi satu, para preman tumbang di hadapannya, menyadari bahwa mereka telah meremehkan sosok yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Saat hanya tersisa beberapa orang, pemimpin mereka, Gartigo, muncul dari balik bayangan. Ia menyaksikan anak buahnya terjatuh satu persatu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan suara serak, ia berteriak, Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu di desa ini? Jangger hanya menatapnya tanpa ekspresi, tetap menjaga rahasianya hingga saat terakhir. Ia tahu bahwa identitasnya harus tetap tersembunyi, tetapi ancaman ini harus dihentikan untuk menjaga keselamatan. Dalam senyap, Jangger bersiap untuk menghadapi Gartigo, sosok terakhir yang berdiri di antara ketenangan desa dan ancaman yang telah menghantui semua orang selama ini. Jangger berdiri berhadapan dengan Gartigo, pemimpin preman yang selama ini meneror desanya. Di bawah sinar bulan yang redup, bayangan tubuh mereka memanjang, membentuk siluet yang tegang. Angin malam berembus, menghempaskan suara desiran yang hanya menambah kesan mencekam di sekitar mereka. Mata Gartigo menatap tajam, penuh amarah dan rasa penasaran. Ia belum pernah melihat siapapun menghadapi anak buahnya dengan ketenangan seperti ini. Di balik matanya, ada sedikit rasa takut yang mencoba ia sembunyikan, tetapi Jangger dapat menangkap kegugupan yang tersirat. Siapa kamu sebenarnya? Gartigo berteriak lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih gentar. Jangger hanya menatapnya dalam diam, tidak memberi jawaban yang diinginkan Gartigo. Sambil tetap menjaga jarak, ia berdiri dengan sikap tenang, tubuhnya sedikit condong ke depan, tanda bahwa ia siap bertindak kapan saja. Gartigo mencoba membaca gerakan Jangger, tetapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang membuatnya semakin merasa terancam. Di balik sikap sederhana pemuda ini, ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang bahkan Gartigo, dengan semua keberaniannya, tidak bisa pahami. Merasa terpojok, Gartigo mulai mendekati Jangger, menghunus pisau panjang yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia mengayunkan pisau itu dengan penuh amarah, berharap serangan ini akan menghentikan lawannya. Namun, di luar dugaannya, Jangger menghindar dengan lincah dan cepat, seolah gerakan Gartigo terlalu lambat untuknya. Setiap serangan yang dilancarkan Gartigo seolah tidak berarti. Jangger membaca setiap gerakan lawannya dengan presisi yang luar biasa. Saat Gartigo mulai kelelahan, Jangger memutuskan bahwa waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini sudah tiba. Ia menarik nafas dalam-dalam, meneguhkan tekat untuk melindungi desa dan memastikan bahwa ancaman ini tidak akan pernah muncul lagi. Dalam gerakan cepat, ia melepas jaketnya, memperlihatkan sebuah insiknya pasukan elit yang terselip di bawah kaosnya. Mata Gartigo melebar saat menyadari bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Jangger adalah anggota pasukan elit yang terlatih. Gartigo, yang biasanya bersikap arogan, mundur selangkah, ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa malam ini ia telah membuat kesalahan besar. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Jangger melancarkan serangan balik yang cepat dan tepat. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, Jangger melumpuhkan Gartigo, membuatnya terjatuh tak berdaya di tanah. Seketika itu juga, Gartigo tahu bahwa perlawanan adalah sia-sia. Para warga desa yang telah diamdia mengintip dari kejauhan akhirnya keluar dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Jangger, yang selama ini tampak sederhana dan tenang, ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk melindungi mereka. Identitas Jangger sebagai anggota pasukan elit yang tak terkalahkan terbongkar di momen ini meninggalkan kesan mendalam bagi setiap orang yang menyaksikannya. Ibu Narsikah, yang juga melihat dari kejauhan, merasa bangga sekaligus haru. Ia tahu bahwa putranya adalah sosok yang berbeda, tetapi malam ini, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keberanian Jangger. Pertarungan ini tidak hanya mengakhiri teror di desa, tetapi juga membuka mata semua orang akan keberanian dan ketulusan yang Jangger miliki untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Dengan ancaman Gartigo dan kelompoknya berakhir, desa kembali merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Jangger, dengan sikap rendah hati, memilih untuk tidak mengungkapkan lebih jauh tentang identitasnya, tetapi setiap orang di desa tahu bahwa mereka telah menyaksikan kekuatan sejati yang tersembunyi di balik penampilan sederhana. Setelah malam penuh ketegangan itu, desa kembali ke keadaan yang tenang dan damai. Para penduduk kini merasa aman dan tidak lagi dibayangi ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Mereka menyadari bahwa Jangger, pemuda yang terlihat sederhana dan biasa, telah menjadi pelindung desa dalam diam. Sejak insiden dengan Gartigo, para penduduk memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang tidak terucapkan. Mereka tahu bahwa di balik sikapnya yang rendah hati, tersembunyi sosok pahlawan yang memiliki kekuatan dan keberanian luar biasa. Ibu Narsikah merasakan perubahan ini dalam dirinya. Setiap kali ia berjalan di desa bersama Jangger, para penduduk menyambut mereka dengan senyuman hangat dan rasa hormat yang dalam. Bagi Ibu Narsikah, Jangger adalah anaknya yang selalu ia banggakan, tetapi kini ia tahu bahwa Jangger juga adalah pahlawan bagi semua orang. Meski ia tidak pernah mengajukan pertanyaan lebih jauh tentang latar belakang putranya, ia tahu bahwa Jangger memiliki peran yang jauh lebih besar di luar desa ini, peran yang membuatnya mengorbankan kenyamanan dan memilih untuk melindungi. Jangger sendiri merasa lega bisa menjaga ketenangan desa tanpa harus membeberkan jati dirinya lebih dalam. Ia kembali menjalani hari-hari dengan sederhana, membantu ibunya, dan menjaga hubungan baik dengan para penduduk. Meski insiden itu membongkar sebagian dari identitasnya, ia tetap memilih untuk menjalani kehidupan yang tenang, menjaga jarak dari perhatian yang terlalu besar. Namun, malam-malam itu, saat angin sejuk berhembus melewati desa, banyak warga yang merenungkan sosok Jangger dengan penuh kekaguman. Bagi mereka, Jangger adalah lebih dari sekadar seorang pemuda yang kembali ke kampung halaman. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang memilih untuk hidup dalam kerendahan hati meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa. Kisahnya akan menjadi cerita yang dibagikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai teladan akan keberanian, kerendahan hati, dan dedikasi untuk melindungi. Ketika waktunya tiba untuk Jangger kembali ke tugasnya, ia berpamitan dengan ibu Narsikah dan para penduduk dengan senyum sederhana. Desa ini akan selalu menjadi rumah baginya, tempat ia menemukan kedamaian, namun tugas dan tanggung jawab yang lebih besar menantinya. Ia pergi tanpa banyak kata, meninggalkan ketenangan yang abadi di desa, bersama kenangan akan sosoknya yang tak akan pernah terlupakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita. Saya, Salsa Bila Putri Hereneta, ingin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ingat, semua yang ada di cerita adalah nama samaran, jadi saya tidak berniat menyinggung pihak manapun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.